Saya mengawakili Ketua Umum mengantar dokumen pendaftaran Partai Nasen karena Pak Ketua Umum tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Saya ditemani oleh Pak Sekjen, ada Ketua Bapilu, Prananda, Suryapalo, Kakak Doni, Kakak Amel, Ibu Oki, Pak Deddy, Sia, dan Pak Jafar. Jadi hari ini kami sudah setelah melewati proses yang panjang, kami sudah selesai melakukan tahapannya itu secara online memasukkan semua data yang dibutuhkan sebagai alat kelengkapan dan hari ini kami memasukkan secara administrasi. Kami perlu melaporkan bahwa dalam pendaftaran di Sipol, di samping keketerpenuhan kepengurusan, mulai dari DPP, DPP 100%, kemudian DPD 100%, sampai kecamatan 100%. Jadi insyaallah Partai Nasen secara keseluruhan siap untuk mengikuti verifikasi dan berharap tentunya data-data yang dimasukkan hari ini adalah administrasi yang sudah terverifikasi dan kami sudah melakukan printoutnya dan keterwakilan perempuan 32% serta anggota 170 ribu lebih yang sudah terverifikasi lewat data Sipol. Sehingga tentunya berdasarkan kelengkapan data tersebut kami berharap insyaallah Partai Nasen siap untuk menghadapi verifikasi dan kami berkeyakinan bahwa pada Desember nanti Partai Nasen akan ditetapkan menjadi salah satu peserta pemilu pada tahun 2024. Sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman di KPU yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan pendaftaran pada hari ini. Semoga insyaallah apa yang menjadi harapan Partai Nasen juga dijabah oleh Allah SWT. Sekian Nabilah Tepukul Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 hadirin dibohon untuk berdiri. Dan ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Nasdem kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Nasdem. Terima kasih. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Medcom.id A part of Media Group Network